Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat klinik doa ibu dimanapun berada pada kesempatan malam ini saya ingin membahas tentang tema keperawanan yaitu bagaimana cara kita membedakan seorang wanita itu masih perawan atau tidak sebenarnya kenapa saya memilih topik ini karena saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kepada sahabat klinik doa ibu dimanapun berada yang selalu setia menonton video-video youtube saya ya saya ingin menjelaskan bahwasannya banyak sekali pemahaman yang salah yang beredar di masyarakat tentang keperawanan nah beberapa mitos yang kita ketahui beredar di masyarakat itu sering sekali berupa informasi-informasi yang menyesatkan diantaranya dikatakan bahwasannya kita bisa membedakan keperawanan dari bentuk tubuh misalnya dari mata ada yang mengatakan kalau matanya itu berkerut atau lembang di bagian bawah merupakan tanda wanita sudah tidak perawan misalnya atau bagian hidung dimana wanita yang perawan itu biasanya ujung hidungnya kemerahan dan segar kalau dipijit tetap merah sedangkan kalau yang tidak perawan lagi maka ujung hidungnya akan berubah menjadi kusam dan pucat dan banyak sekali apa istilahnya ya teori-teori ataupun mitos-mitos yang beredar bahkan saya sempat baca-baca ini beberapa akun youtube bahkan juga sudah saya membuat video tentang bagaimana membedakan wanita yang perawan dan tidak perawan dan saya pikir kebanyakan dari video maupun artikel-artikel yang berada di internet ini banyak sekali yang keliru ini contohnya salah satunya ya bisa dibedakan dari punggung dimana kalau punggung bagian perawan itu wanita yang tidak perawan itu biasanya lebih lebar lebih besar sedangkan yang perawan biasanya punggungnya tidak lebar ini kan tentu keliru sekali ya karena lebarnya punggung itu kan tergantung dari genetik sebenarnya nggak ada hubungannya dengan keperawanan misalnya atau ini misalnya garis telapak tangan pada wanita yang sudah tidak perawan biasanya pucat sedangkan kalau yang wanita yang masih perawan digatakan garis telapak tangannya berwarna kemerahan saya pikir ini bukan tanda-tanda perawan sebenarnya ini tanda-tanda anemia atau tidak saya membacanya hampir-hampir kesal dan apa ya tapi ya begitulah memang bagaimana sebenarnya kalau kita melihat tulisan-tulisan di artikel ini ini menggambarkan bagaimana masyarakat kita sebenarnya bahwasannya memang banyak sekali pemahaman-pemahaman yang masih salah dan sayangnya pemahaman-pemahaman ini masih sangat dipercayai gitu jadi begini saja pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita membedakan seorang wanita itu perawan atau tidak dari segi kedokterannya dari sudut pandang yang lebih ilmiah dari saya jadi sebelum saya masuk saya ingin menegaskan sekali lagi apa-apa yang sudah dituliskan di banyak artikel yang beredar itu dari bentuk hidung bentuk mata bentuk pipi telapak tangan punggung payudara itu bisa saya bilang hampir semuanya mungkin kalaupun tidak semuanya ya hampir semuanya itu salah dan keliru ya itu mitos tidak bisa dipertanggungan menjawabkan nah yang benar itu bagaimana kita bisa membedakan seorang wanita perawan atau tidak perawan kita sebenarnya harus membuat definisi perawan itu dulu sebenarnya karena sejujurnya dari segi kedokteran istilah perawan dan tidak perawan itu kan sebenarnya hampir tidak pernah dijelaskan secara pasti ya nah kalau definisi kita perawan itu adalah sudah pernah atau tidak melakukan hubungan badan nah itu mungkin akan berbeda sekali dengan definisi perawan itu kalau kita definisikan misalnya perawan itu adalah selaput darah atau himen yang masih utuh nah gitu jadi gini karena begini ada orang yang sudah melakukan hubungan badan pun kalau selaput darahnya itu memang elastis kadang-kadang selaput darah itu kalau kita lihat dia masih utuh jadi kalau ukuran kita itu adalah selaput darah yang robe tidak perawan dan yang utuh itu perawan maka tentu akan rancu ya ketika dia sudah melakukan hubungan badan pun selaput darahnya ini bisa saja dia masih utuh nah gitu jadi kita harus pastikan dulu sebenarnya definisi perawan menurut kita itu mau yang seperti apa apakah perawan dalam pengertian kita itu memang dia tidak pernah melakukan hubungan badan ataukah perawan dalam artian selaput darah yang utuh nah kalau memang pengertian kita perawan itu artinya dia memang belum pernah melakukan hubungan badan maka cara yang paling tepat menurut saya ya ini menurut saya mohon maaf kalau keliru menurut saya adalah kalau kita ingin membedakan dia perawan atau tidak dia sudah pernah melakukan hubungan badan atau tidak ya ditanyakan saja nah ditanyakan saja dan diminta untuk dia menjawab dengan jujur jadi misalnya kalau kita mempunyai mohon maaf ya pasangan yang akan menikah ditanyakan saja apakah dia sudah pernah melakukan hubungan badan sebelumnya atau tidak nah kita kan bisa melihat itu dari gestur tubuhnya dari cara dia menjawab ya nah dari situ mungkin akan ketahuan akan bisa kita bedakan apakah dia masih perawan atau tidak tetapi kalau kita menilai perawan dan tidaknya seorang wanita itu dari utuh atau tidaknya selaput darah itu mungkin kita harus melakukan pemeriksaan ya sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan itu ya biasanya dilakukan oleh dokter sih dengan visum karena kalau seorang laki-laki ini satu rahasia saya katakannya seorang laki-laki yang tidak begitu berpengalaman saya yakin mereka bahkan tidak bisa membedakan walaupun dia melihat selaput darah itu pasti dia tidak bisa membedakan antara ini selaput darah yang sudah pernah melakukan hubungan badan atau tidak nah gitu tetapi kalau dokter yang sudah berpengalaman dia akan bisa melihat apakah suatu selaput darah seorang wanita itu utuh atau tidak walaupun seperti saya katakan ya utuhnya selaput darah itu sebenarnya bukan tanda pasti dia tidak pernah melakukan hubungan badan dan sebaliknya jika terdapat robekan pada selaput darah itu juga bukan merupakan tanda pasti bahwasannya si wanita sudah pernah melakukan hubungan badan karena robeknya selaput darah pada wanita itu bisa saja terjadi karena misalnya pernah mengalami trauma jatuh dari sepeda atau jatuh terduduk yang membentur daerah selangkangan atau hal-hal lain lah misalnya nah ini bisa terjadi selaput darah itu kalau kita periksa sudah tidak utuh padahal dia tidak pernah melakukan hubungan badan nah jadi saya pikir inti dari video saya pada malam ini sebenarnya saya ingin meluruskan mitos-mitos yang beredar di masyarakat jadi beberapa hal yang tertulis dalam artikel yang beredar luas di internet bahkan ada video-video di youtube-nya saya ingin meluruskan bahwasannya kebanyakan saya mungkin kalau mengatakan semuanya mungkin terlalu naif ya tapi saya bisa bilang mungkin hampir semuanya itu adalah mitos dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah karena kalau kita ingin menentukan seorang wanita itu memang perawan atau tidak cara pertama kita memang menanyakannya dan diminta untuk dijawab dengan jujur kita bisa mungkin melihat dari gestur tubuh dari cara dia menjawab apakah dia menjawab dengan jujur atau tidak ya kemudian yang kedua ya kita memang harus melakukan pemeriksaan pada selaput darahnya walaupun ini juga tidak bisa kita pastikan 100% ya utuh atau tidaknya selaput darah itu juga tidak bisa memastikan apakah seorang wanita itu pernah atau tidak melakukan hubungan badan tetapi minimal dengan memeriksa selaput darah itu kita bisa mendapatkan gambaran nah saya pikir itu saja dan kalau para sahabat masih merasa penasaran dan mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan silahkan ditanyakan di kolom komentar saya akan berusaha menjawab tapi saya juga mohon maaf mungkin kalau kadang-kadang saya menjawabnya agak telat atau agak lama karena saya memang apa ya sibuk juga bekerja tapi saya akan berusaha untuk bisa selalu hadir untuk para sahabat dimanapun berada terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai saya ucapkan terima kasih saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh